ini aneh lagi penemuannya gitu ya koneko ya coba kita yang garis memanjang dulu ya ada struktur batu batal struktur bangunan kuno gitu loh temen-temen ada penemuan struktur batu struktur bangunan kuno dan ternyata disini ada sesuatu yang baru tentang arsitektur kuno begitu arsitektur zaman kerajaan ketika Mas Den tadi coba cek di bawah dari ini adalah batu bata merah yang memanjang begitu ini sama Mas Den coba dicek apakah ini adalah pagar atau bukan atau hanya dalam bentuk fondasi saja dan dua-duanya bukan dan dua-duanya berarti gini seperti eh pinggiran atau gitu ya seperti alanya orang buat rumah perkamar perkamar gitu dan sesuatu yang baru di sini ketika Mas Den coba untuk melihat cek di bawah dari struktur batu batu bata ini dia sudah tidak ada lagi cuman satu baris satu lapisan eh batu bata yang memanjang di bawah sini gak ada udah gak ada bata lagi yang terlihat saat ini sekilas gitu yang terlihat di bawah batu batu bata itu sudah tidak ada batu bata lagi dia jadi artinya hanya satu baris saja tidak ada lapisan kedua begitu Mas Den ya jadi gambar-gambarannya tuh seperti kotak kamar ya seperti yang pinggirnya itu ditarik lurus susunan bata dan di tengah tengahnya itu pelesterannya itu dari susunan batu seperti ini tadi di tengah itu lantai gitu ya cuman lantainya tidak dari semen dia lantainya dari batu dan batu-batu yang rapi yang yang datar-datar itu jadi memang ditatang lurus gitu loh pertatal nah ini 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 batu semua ini bagian batu yang datar itu ditaruh dibawah tak ditaruh di atas ya terus ini ke situ batu terus ini nah ini loh di buktinya yang nah ini loh teman-teman ini adalah yang di batu jadi dia mereka membuat lantai dari batu yang ditata sebagus mungkin sedatar mungkin jadi ini ini bagian batu yang datar ini ditaruh di atas dan dia menata mereka menata begitu di tengah-tengah eh pondasi ya di tengah-tengah pondasi bata ini nanti bata ini ngotak tak tahu ini apa perkotak-perkotak atau memanjang atau lebar kesana kami belum tahu ya cuman di tengah-tengah ini ada batu yang ditata batu sedemikian rupa menyerupai lantai gitu macamnya ya ini coba-coba di cek lagi 1 2 ini semua batunya tuh datar gitu loh ya bagian batu yang datar ditaruh di atas nah ini nah ini batu yang datar di atas nah ini adalah satu kotor kotor itu2 ini tuhко İyi hai 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 hahaha Semua tuh ketatah gitu lho Nah ini udah kelihatan dari sini kelihatan Jadi ini adalah pengetahuan baru ya Bahwa ada arsitektur kuno Dimana mereka membuat suatu bangunan Dengan cara seperti ini Jadi fondasi di bagian pinggir ini Adalah dari batu bata Terus mereka membuat lantainya itu dari batu Dari batu bolter ini Batu bolter yang Bagian datar ini darur di atas Supaya dia datar gitu disana Dan ini teman-teman bukan hanya disini saja Jadi semuanya ini luas ini Disini juga ada yang seperti ini Di makam bahwiro yudo itu Di sana di makam bahwiro yudo Itu dibawahnya itu juga begitu Ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Bukutan Pring bahwa Memang dulu mereka membuat lantainya Dari batu bolter Seperti ini teman-teman Yang diratakan begitu Yang ditata Sehingga menjadi lantainya mereka Ini sebagai bukti juga bahwa Keadaan dari Bangunan itu tadi Itu luasnya sampai ke sini Dari sumur ini Coba dilihat ya Di kedalaman sekitar 1 meter setengah Sumur itu juga begitu Jadi mereka ada bekas batu bolter Yang ditata begitu Nah disitu juga ada itu Artinya ini dulu memang Sangat rapi sekali Mereka menata datar begitu Menyerupai lantai Karena ini kan sumur baru Jadi itu teman-teman Tentang Pengetahuan baru ya Menangkapi atau Mengetahui Arsitektur Kuno Nanti mereka membuat Semacam fondasi gitu Buat Sisi pinggiran Terus di tengah-tengahnya Mereka membuat lantainya Dari batu Yang Bagian datarnya Ditaruh di atas Sehingga menyerupai lantai Terus di tengah-tengahnya Terus di tengah-tengahnya Sisi pinggiran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton